Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Kang Waspro Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah Amin Kali ini saya akan informasikan untuk Vario 125 itu ada 3 tipe Dan perbedaannya apa saja mari kita bahas satu per satu teman-teman Untuk Vario 125 itu sendiri yang pertama ada tipe yang namanya tipe CBS teman-teman Dimana ada 2 warna warna merah dengan warna hitam yang keduanya menggunakan warna glossy Kemudian yang kedua ada tipe CBS ISS Tipe CBS ISS ini ada warna hitam dan hanya satu warna saja teman-teman Ini untuk warnanya seperti ini Kemudian yang ketiga ada tipe CBS ISS SP tipe tertinggi Dimana ada 2 varian warna yang warna biru dove dengan warna putih dove nya teman-teman Yang pertama kalinya saya akan bagikan informasi mengenai harganya terlebih dahulu teman-teman Untuk tipe CBS itu merupakan pilihan termurah dari Vario 125 dengan harga 23.500.000 rupiah Disusul dengan tipe CBS ISS dengan harga 25.080.000 rupiah Kemudian tipe tertingginya yaitu tipe CBS ISS SP dengan harga 25.300.000 rupiah Nah harga tersebut untuk area yang teman-teman di Karsidenan Pekalongan Kemudian Semarang kemudian di Pati serta di Surakarta Atau yang pelat G, pelat K, pelat H, pelat AD teman-teman Kalau di luar itu harganya mungkin nanti akan ada perbedaan Nah kali ini bedanya apa saja sudah tahu harganya Saya akan perlihatkan dulu dari tipe tertingginya Biar nanti teman-teman bisa melihat dari tipe yang rendah itu Situr apa yang tidak ada di tipe tertingginya teman-teman Oke langsung saja dari Vario 125 tipe tertinggi SP menggunakan warna biru Dan velgnya menggunakan warna seperti ini Warna brown teman-teman, titanium brown Kemudian di bagian lace-nya ini pakenya stripping Di bagian samping-samping kayak gini ada stripping-nya Di bagian belakang juga pakai stripping Bechelnya menggunakan warna coklat juga Yang membedakan disini tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan ISS atau link stop system Seperti teman-teman lihat Yang fungsinya ketika teman-teman berhenti lebih dari 3 detik Akan mati mesinnya secara otomatis Dan nyala kembali tinggal diputar gas saja tanpa perlu starter lagi Tentunya ini akan menghemat BPM saat stop and go Kemudian disini ada lampu jauh dekat, lakson dan juga sen Dan yang berbeda lagi untuk tipe tertinggi ini sudah dibekali dengan smart key system atau keyless Yang mana disini jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak-kontak konvensional yang seperti biasa Gimana untuk keyless-nya itu sendiri? Sekarang, Vario 125 ini memiliki fitur keyless yang sama persis dengan PCX160, ADV dan juga Scoopy teman-teman Modelnya itu sama, dapat 2 remote, 2 emergency key dan 2 ID tag Ini tipe tertingginya Kemudian disini ada bagasi kecil yang di dalamnya ada power outlet Yang bisa dimanfaatkan untuk nge-charge handphone teman-teman Untuk power outlet-nya itu sendiri menggunakan tipe USB Sehingga teman-teman tidak perlu adapter, langsung colokkan kabelnya Bisa langsung buat nge-charge ke handphone teman-teman semuanya Selain itu dilengkapi juga dengan alarm dan juga disini ada indikator keyless-nya Kemudian beberapa informasi di dalamnya Nanti yang tidak ada di tipe terendah disini ada alarm sama indikator keyless Kalau fitur lainnya nanti sama ada indikator sen, lampu jauh, engine Kemudian ini suhu, ISS, kemudian AK, sen lagi Dan di tampilan sini ada beberapa informasi Itu untuk semua vario sama ada bahan bakar, kemudian kecepatan Kemudian bar yang di bawah menunjukkan hemat BBM atau di kaya skupi itu namanya ECO Kemudian ada trip attribute total kilometer average-nya Dan juga ada jam digital pergantian oli teman-teman Itu yang nanti akan sama Selanjutnya kita geser ke yang tipe di tengah Yang mana dengan tipe tertinggi ini selisihnya tidak jauh beda Kalau yang ini Rp25.080.000, kalau ini Rp25.300.000 Jadi selisihnya Rp220.000 yang membedakan apa Secara fiturnya tidak berbeda teman-teman Sama persis ada ISS-nya ya Seperti ini teman-teman lihat Kemudian disini ada tampilan sama, lampu jauh, klakson sen Dan sudah dibekali dengan keyless juga Ada power outlet-nya juga sama teman-teman Ini kita lihat untuk power outlet-nya Nah sama-sama pakai remote keyless dan answer back Jadi kalau fitur antara yang warna hitam Tipe CBCSS dengan yang warna blue itu sama Bedanya di model stripping-nya Untuk yang ISS-SP blue stripping-nya seperti ini Kanan, kiri Kalau ini di bagian sini saja Nah ini stripping-nya sedikit sekali Kemudian di bagian belakang justru malah yang tipe ini Menggunakan tulisan varionya itu timbul warnanya keemasan Seperti ini Bahkan kalau di vario yang tipe tertingginya Yang harganya lebih mahal Rp220.000 Dia pakainya stripping bertuliskan vario Seperti teman-teman lihat Tapi untuk behalnya dia pakai warna coklat Kalau ini pakai warna hitam Kemudian yang membedakan lagi Yaitu warna di bagian velgnya Kalau ini masih pakai warna hitam Sedangkan yang tipe tertingginya Menggunakan warna coklat teman-teman Kalau fustep-nya sama Fustep-nya sama Pakai yang besi berlapis Aret berwarna hitam Jadi di antara Tipe ISS dengan ISS-SP Itu hanya varian warna Pada bagian stripping-nya juga berbeda Serta tulisan varionya Itu yang membedakan teman-teman Jadi kalau secara fitur Tidak ada yang berbeda Tetapi kita geser ke tipe yang paling rendah Yaitu tipe vario 125 CBS Dimana disini Untuk fitur-fiturnya itu sendiri Kalau di bagian sini ada lampu jauh dekat Kelakson Kemudian sen Nah disini Tidak ada ISS teman-teman Tidak ada in-link stop system Dan kuncinya Ini kontak biasa Nah kontak biasa Tidak ada alarm Dan juga tidak ada unsperback Apakah yang tipe CBS ini Dilengkapi dengan power charger Atau power outlet Kita lihat Disini bagasinya modelnya sama Dan dilengkapi juga dengan power outlet Atau power charger teman-teman Nah ini yang membedakan ya Jadi secara fitur Itu yang tidak ada di tipe ini Itu dari ISS-nya tidak ada Alarm-nya tidak ada Unsperback-nya tidak ada Kontaknya masih kontak biasa Kemudian warna velg-nya juga masih menggunakan Warna hitam Bagian depan Dan juga di bagian belakang Untuk list trippingnya Modelnya seperti ini Teman-teman Nah ini Kalau ini Modelnya berbeda Ya dengan yang tipe tertinggi Tapi sama tulisannya vario Hanya model listnya yang berbeda kan Tuh Nah seperti itu Sehingga di tampilan panel meter pun Karena ini belum ada alarm Belum ada unsperback Tidak ada indikator alarm Tidak ada indikator gilesnya juga Itu yang ada di tipe terendahnya Teman-teman Selisihnya berarti Kalau ini 23.500.000 Kalau ini 25.000.000 Sudah 23 ke angka 25 itu 2 jutaan ya Jadi tidak sampai 2 juta sih 2 juta kurang teman-teman Untuk selisihnya Jadi Untuk yang sudah tipe giles Tidak sampai 2 jutaan Sudah dapat yang versi giles Sedangkan kalau kita pakai Pasang giles sendiri Yang sebelumnya belum giles itu bisa Hampir 2 jutaan sih teman-teman Itu pun remote-nya Masih dapat 1 remote Oke selanjutnya kita bahas Masalah mesin dari Vario 125 itu sendiri Untuk mesinnya Semuanya masih menggunakan Basis mesin yang sama Yaitu 125 cc SOHC Berpendingin Cairan Atau Radiator Teman-teman Nah jadi Pakainya radiator Ada di bagian sini teman-teman Ini untuk radiatornya Untuk cadangan radiatornya Ada di sini Dengan cc 125 Tapi masih tetap Dia itu memiliki tenaga Yang sudah Tergolong Lebih dari cukup teman-teman Dibandingkan dengan Honda Bits Skupi Ini sudah Lebih Jauh untuk tenaganya Jadi kalau misalkan Buat naik turun gunung Salap salib di Pantura Atau mau nyalib itu Tidak kagok ya Karena masih Mampu Berakselerasi dengan Baik teman-teman Kemudian Dari segi Hematnya Vario 125 itu sendiri Jadi dapat menempuh Maksimalnya itu bisa Satu liternya 51 kilometer Teman-teman Tetapi itu Untuk penggunaan Tentunya ya Bukan penggunaan Jarak dekat ya Biasanya penggunaan Jarak jauh Kemudian secara Proses narik gasnya Juga gak sering Dibetot-betot Kalau sering dibetot-betot Nanti otomatis Akan berbeda juga Konsumsi bahan bakarnya Dari segi Pengereman Ketiganya sebenarnya Sama teman-teman Ini kan dinamakan Tipe CBS Begitu juga Ini tipe CBS Begitu juga Yang ini juga Tipe CBS Yang artinya Sistem pengeremannya Yaitu Kombi brake system Saat handle rem Di belakang Ditarik seperti ini Maka rem depan Dan belakang Akan mengerem Secara bersamaan Untuk mekanismenya Menggunakan Kawat penghubung Antara handle rem Bagian belakang Dengan handle rem Di bagian depan Ketika saya tarik Handle rem belakang Disini terlihat Bergerak seperti ini Ikut mendorong Master rem Di bagian pengereman depan Itu adalah Sistem daripada CBS Di Vario 125 Honda Beat Scoopy Sama Kemudian dilengkapi juga Dengan pengunci pengereman Disini teman-teman Biasanya Kalau teman-teman Parkir Di tanjakan Atau turunan Ini bisa dimanfaatkan Kemudian Kalau kita lihat Dari segi lampu-lampunya Semuanya Model lampunya sama Menggunakan Lampu LED Baik di lampu Sen DRL-nya Sampai ke Lampu utamanya Teman-teman Nah secara Pengereman Di bagian depan Ini sudah menggunakan Dis yang wave Semuanya Disnya seperti Teman-teman lihat Karena Yang model ini Yang model dulu Diterapkan di Vario 150 Kemudian Pakai Tokicho Untuk di bagian Kalipernya Pistonnya tunggal Suspensinya Teleskopik Berwarna hitam Dan untuk Warna velg ini Yang berbeda sendiri Di tipe yang tertinggi Si teman-teman Ya kalau Ngripen velg Ya kalau saya Kemarin Ngripen Dua velg itu 200 ribu Satu velg itu 100 ribu Sama Kang Reza Itu kemarin teman-teman Ya kalau Mau minta warna Warnanya bebas Kemudian Bannya juga tubeless Dan ukuran bannya Juga sudah menggunakan Bannya yang lebar Di bagian depan Belakangnya 90 per 80 Di bagian Depan ring 14 Di belakang 100 per 80 Ring 14 Teman-teman Yang beneranya Warnanya saja Nah untuk Bannya teman-teman Kita lihat Ini pakai IRC Motifnya Seperti ini Ya kemudian Kalau ini pakai Apa ini Kayaknya sama ya Sama-sama pakai IRC Ini teman-teman Kelihatannya Dari motifnya Ya betul Sama pakai IRC juga Teman-teman Untuk yang Tipe CBS Sama CBS ISS Pakai IRC Tapi untuk Yang tipe ini Menggunakan Motif yang berbeda Kelihatannya Kalau federal itu Lebih rame Motifnya Ya pakai federal Jadi Kadang Tipe ISS SP pakai IRC Kadang pakai federal Untung-untungan Tengah Tengah Tau Apa namanya Mau dapatnya yang federal Atau yang IRC Karena memang AHM itu Kalau tidak federal Pakainya IRC sih Tidak di Spooping Tidak di pit Tidak di picek Itu kayak gitu Teman-teman Tapi kalau picek Rata-rata sih Seringnya IRC ya Kalau picek Nah itu dia Secara Tampilan Dari kaki-kakinya Begitu juga Untuk di bagian Belakang Teman-teman Model ban IRC Sepertinya juga Terlihat modelnya Baru sih Untuk motif Bannya Teman-teman Tuh Ya Motifnya baru Motif bannya Kalau di belakang Beda ya Sedikit terlihat Berbeda Dibandingkan dengan Di bagian depan Seperti ini Untuk pengereman Belakang Semuanya masih pakai Tromol Suspensi tunggal Dan Tidak ada perbedaan Di bagian warna CVT-nya Semuanya pakai Warna hitam Teman-teman Nivel terudaranya Juga pakai Warna hitam Dan tanpa Cake starter Untuk semua Vario 125 Padahal ini Belum keyless Tapi tanpa Kick starter juga Sedangkan yang Keduanya ini Sudah pakai keyless Tanpa kick starter Seperti ini Lampu-lampu Di bagian belakang Juga semuanya Menggunakan Lampu LED Baik di lampu rem Lampu sen Sampai ke Lampu pencahayaan Plat nomor Juga menggunakan Lampu LED Kapasitas juga Tidak berbeda Teman-teman Yang mana Kapasitas tanki Bensinnya 5,0 liter Ini Bagasinya 18 liter Bonus yang Didapatkan Juga sama Ada Tempat pelat Nomor Ada Spion Yang biasa Ini spion Biasa Ini spion Yang menyala Atau LED Nanti ada Jacket Kemudian ada Helm Kemudian Pelengkapan lainnya Di Dealer Superbonda Ketanggungan Itu Masih ada Juga Buku Servisnya Teman-teman Nah itu dia Mengenai Perbedaan Antara Tipe terendah Sampai Tengah Dan Tipe Tertinggi Dari Vario 125 Teman-teman Secara mesinnya Sama Hanya Fitur Fiturnya Saja Yang Berbeda Dan Juga Varian Warnanya Yang Berbeda Oke itu Saja Untuk Informasi Kali ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Jangan Jangan lupa Like Comment Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan raya Tengah